Pemerintah Desa Pangkal Buluh kecamatan Payung menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang layak menerima. Kepala Desa Pangkal Buluh Marjan mengatakan, untuk tahun 2022 Pemdes Pangkal Buluh menganggarkan sebesar Rp352 juta untuk bantuan langsung tunai selama satu tahun. Bantuan langsung tunai yang bersumber dari minimal 40% dana desa ini disalurkan kepada 98 keluarga penerima manfaat di desa tersebut. Untuk masing-masing keluarga penerima manfaat mendapatkan Rp300.000 per orang untuk satu bulan. Marjan menjelaskan sesuai dengan arahan kementerian, bantuan ini diberikan kepada masyarakat terdampak COVID-19, lansia, dan warga yang telah sakit menahun. Untuk penyaluran sendiri diberikan langsung kepada keluarga penerima manfaat dan yang mengalami sakit menahun langsung disalurkan ke rumah yang bersangkutan. Marjan mengatakan bantuan yang disalurkan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan juga diharapkan meringankan sedikit kesusahan masyarakat yang membutuhkan. Terkait dengan yang lainnya, mungkin hari ini berusaha saya dilaksanakan ada beberapa orang yang memang sakitnya, yang sakit tidak bisa lagi ke Pantar Desa akan kami sampaikan ke rumah para penerima. Penerima ada 98 orang yang sarannya Rp300.000 per KPM. Di ISA Pakabuluh mendapat bantuan PKH yaitu 32 orang dan juga disertai dengan bantuan sosial tunai yaitu 144 orang. Marjan mengatakan untuk masyarakat pangkal buluh yang mendapatkan program PKH sebanyak 32 orang dan bantuan sosial tunai sebanyak 144 orang. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Terima kasih.